hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat ya alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatanku ke teman-teman semua nah ini tuh pagi hari ya teman-teman keadaan di daerah rumahku ini tuh kabut asapnya masih tebel banget ya teman-teman teman-teman juga bisa lihat itu tuh di bagian depan jarak pandang kabut asap itu terlihat jelas ya teman-teman dan ini tuh sebelum jam 7 pagi ini aku mau ke supermarket atau ke Indomaret ya teman-teman tadi tuh mau ambil uang dan ini aku udah sampai di pasar kali ini tuh jadwalnya aku belanja mingguan ya teman-teman nah untuk di pasar aku tuh gak take video ya teman-teman kameranya aku tinggal aja di mobil dan ini sekilas keadaan pasar saat aku belanja beberapa waktu yang lalu ini tuh videonya udah aku ambil seminggu yang lalu saat video ini tayang ya teman-teman nah ini yang aku belanjain ada ikan patin setengah kilo ikan nila setengah kilo ikan lili setengah kilo dan ini aku beli ayam 1 kilo harganya Rp34.000 terus juga aku beli cabai merah 2 oz ada juga cabai rawit 1 oz terus ini ada toge Rp2.000 dan ini ada tomat harganya juga Rp2.000 terus ini untuk 1.4 bawang merah harganya Rp5.000 terus juga ada 2 bonggol bawang putih ada sawi putih tadi juga ada kentang dan ini ada kol terus ada bumbu gula ikan dan ini juga ada wortel 3 buah dan ini ada juga kaldu jamur terus ini ada kacang panjang nah untuk totalan belanjaanku minggu ini tuh semuanya Rp140.000 ya teman-teman untuk setengah kilo ikan patin itu Rp15.000 dan untuk setengah kilo ikan nila Rp17.000 terus juga aku beli ayam Rp1.000.000 Rp34.000 untuk cabai merah keriting itu tuh 2 oz aku lupa ya teman-teman harganya pokoknya 1 kilonya Rp20.000 dan itu juga aku beli 1.4 cabai rawit merah ya teman-teman maaf tadi aku bilangnya cuma 1 oz salah dan itu juga ada toge ada kaldu jamur untuk protein hewaninya juga semuanya udah aku bersihin dan untuk video food prep kali ini aku tuh gak record dari awal ngeluarin belanjaan ya teman-teman jadi udah selesai aja karena aku tuh udah agak gerah banget dan ini tuh udah agak siangan juga jadi ini setelah selesai aku bersihin semua protein hewani dan ini tinggal aku masuk-masukin aja untuk stok sayurnya ke dalam kulkas nah disini aku tuh kesusahan ya teman-teman untuk tutup food container toge-nya karena disini tutupnya itu bukan pasangannya ya teman-teman jadi aku pindahin dulu dan aku taruh ke ikan nila dan untuk ikan nilanya aku hari ini mau masak ya teman-teman jadi untuk ikan nila gak aku masukin ke freezer nah disini juga aku tuh tadi masukin untuk bawang putih dan bawang merahnya nah ini juga aku mau masukin kentang tapi untuk video kali ini aku tuh gak banyak banget pindah-pindahin tripod ya teman-teman dan ini juga itu monoton untuk tripodnya stuck disini aja dari tadi gak aku pindahin karena aku pengen cepet selesai aja ya teman-teman ya gini ada kalanya aku tuh agak setengah mager ya teman-teman tapi tetap aku usahain untuk aku take videonya untuk aku record supaya bisa share ke teman-teman semua nah ini tadi udah aku pindahin untuk kentang dan bawang merah bawang putihnya juga terus disini untuk sayur-sayuran aku sampingin dulu aku kesampingkan karena disini yang untuk di food container mau aku tutup-tutupin dulu dengan tutupnya masing-masing itu yang pertama aku udah tutup untuk cabai merah keriting ya teman-teman lanjut tutup juga untuk cabai rawit merahnya dan disini juga udah aku alasin dengan tisu dan untuk pemasukan atau petik-petikin cabai alasin food containernya dengan tisu itu juga gak aku rekam ya teman-teman pokoknya di video kali ini tuh gila tau-tau udah beres aja tinggal aku masuk-masukin ke dalam kulkas nah ini aku masih kesusahan dan masih belum nemu untuk tutup si tauge ini ya teman-teman dan akhirnya aku nyerah aku cari lagi untuk tutupnya sampai ketemu jadi aku pindahin dulu deh untuk tutupnya ke tutup food container untuk ikan nila eh bukan ikan nila ikan patin itu ya teman-teman nah ini karena udah dibersihin jadi masih ada genangan air di dalam food containernya jadi aku buangin dulu terus aku tutup-tutupin nah ini udah selesai ya teman-teman untuk terakhir ini aku masukin untuk ayamnya tadi juga untuk ikan nila dan ikan nilinya juga udah selesai terus ini tinggal satu lagi untuk yang ayam nah teman-teman sambil nontonin video aku lagi aktivitas apa sekarang sudah masak atau sudah sarapan atau sudah ada yang beresan rumahnya boleh ya tulis di kolom komentar nah ini udah selesai semuanya lanjut aku masukin dulu semua protein hewani ke dalam kulkas supaya seger ya teman-teman karena kalau kelamaan di luar itu juga gak bagus nah ini untuk kulkasnya ada beberapa bumbu ungkep ayam aku taruh dulu ke atas lanjut disini aku susun-susun lagi nah teman-teman jangan salvok dengan pinggiran pintu kulkasku yang banyak stok bumbu-bumbu jadi gitu karena aku tim praktis ya teman-teman nah ini untuk togennya akhirnya aku pilih-pilih dan aku angkat keseluruhan tutup dan akhirnya aku nemuin satu tutup yang ada merek aku inget dulu pernah belanja apa gitu ada tutupnya dan akhirnya ini ketemu dengan pasangannya ya teman-teman dan ini untuk cabai yang aku singkirkan dari atas tampah ini nanti mau aku bikin sambal ya teman-teman seperti biasa aku tuh selalu bikin sambal merah campur cabai rawit keriting ya teman-teman nah sebelum aku masukin semua cabai-cabai dan toge ke dalam kulkas aku mau refill untuk kaldu jamur ya teman-teman karena kemarin itu untuk kaldu jamur pas belanja bulanan itu lupa aku catet dan lupa aku beli ya teman-teman makanya ini pas ke pasar aku inget dan aku beli ini tuh untuk kaldu jamurnya ukuran yang paling kecil ya teman-teman dengan harga 7 ribu pas banget dan muat dengan botol bumbu aku yang mini ini nah ini udah selesai aku balikin lagi ke tempatnya untuk gunting juga aku taruh lagi ke tempatnya sekarang aku pisahin untuk bumbu yang mau aku masak nanti dan aku juga sisihkan untuk 1 buah tomat untuk aku bikin sambal lanjut disini aku masukin ya teman-teman untuk semua cabai-cabai dan toge yang mau aku masukin ke kulkas oh iya itu juga aku taruh ada sawi putih ya teman-teman untuk sayurnya aku masak sawi putih aja nah ini untuk seluruh sayuran yang aku mau masukin ke kulkas ya teman-teman ini ada toge terus juga ini ada cabai merah dan cabai rawit dan ini juga aku taruhnya di plastik aja ya teman-teman untuk wortelnya karena dia kan keras kenapa kalau aku belanja selalu stok sayur-sayuran keras teman-teman karena itu untuk sayuran yang paling aman untuk di kulkasku saat ini karena kulkasku bagian chiller ini tuh gak terlalu dingin ya teman-teman jadi kalau stok sayuran yang lembut takutnya cepat busuk oke ini aku beresin dulu untuk tampahnya dan videoku kali ini cukup sampai disini ya teman-teman jangan lupa untuk dukung aku terus dengan cara dikasih like, komen, dan subscribe aktifkan juga loncengnya ya terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati